Pemirsa sementara itu, dua pekan bulan suci Ramadan, harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di kota Lubuklinggau melonjak tajam. Sebelumnya harga bawang merah mencapai Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram untuk di tingkat agen. Di pasar Imprez kota Lubuklinggau, harga bawang merah di tingkat pengecer saat ini mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara harga di tingkat agen berkisar Rp40.000 per kilogram. Harga tersebut jauh mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya, yakni di kisaran Rp30.000 per kilogram. Alvin Jaya, salah satu agen bawang di kota Lubuklinggau mengaku, naiknya harga bawang merah saat ini disebabkan karena stok barangnya yang terbatas, kenaikan harga ini baru terjadi beberapa hari. Akibat dari naiknya harga bawang tersebut, penjualan di masing-masing agen pun saat ini turun mencapai 75% per hari. Hal ini berbanding terbalik dengan dahulu yang bisa mencapai 200%. Selain bawang merah, harga bawang putih juga mengalami kenaikan. Saat ini harga bawang putih di tingkat agen mencapai Rp22.000 per kilogram, sementara di tingkat pengecer mencapai Rp30.000 per kilogram. Kemarin masih 30-an, sekarang oleh karena ini kan nek, di kapal itu katanya tidak bisa masuk. Tapi belum tahu gitu kan, karena ngambil-ngambil di sini lah, minta dengan bos besar-besar. Kalau untuk penjualan saat ini, Pak, masih normal? Kalau penjualan turun lah. Turun berapa persen, Pak? 75% lah kira-kira. Kalau dulu sebelumnya bisa jual berapa? Bisa 200%. Tim Liputan, Silampari TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.